Intro Terima kasih untuk kalian yang masih bergabung bersama dengan kami dan kita ke informasi emiten pemirsa di mana PT. Impec peratama industri TBK menargetkan kinerja positif hingga akhir tahun ini. Sejumlah rencana bisnis telah disiapkan dengan menganggarkan pelanjang modal atau capital expenditure sebesar Rp325 miliar sampai dengan 30 Juni 2024. Perseroan berhasil menyerap capeknya sebesar 66% dari total anggaran capek di tahun 2024. PT. Impec peratama industri TBK menargetkan kinerja positif hingga akhir tahun ini. Sampai dengan 30 Juni 2024, Perseroan berhasil menyerap capek sebesar 66% dari total anggaran capek setahun 2024. Alokasi capek sebanyak dialirkan untuk keperluan pembangunan, pengadal mesin dan kendaraan, perlalatan kantor dan perlengkapan pabrik. Porsi capek paling besar digunakan untuk bangunan yaitu sekitar 62%, kemudian sisanya 26% untuk pengadal mesin dan sisanya 12% digunakan untuk keperluan kendaraan, perlalatan kantor dan pabrik. Pada umumnya, kondisi di semester 2 akan lebih baik dibandingkan di semester 1 karena mulai memasuki musim hujan. Ini berkaitan dengan main driver revenue yang mayoritas berasal dari penjualan atap. Emiter manufaktur bahan bangunan ini menargetkan pendapatan tahun 2024 adalah sekitar 3,15 triliun dan laba bersih di angka 550 miliar rupiah. Target ini diakui masih konservatif sebab perusahaan melihat adanya ketidakstabilan politik global dan suku bunga yang harus diantisipasi. Selain itu, YMPC juga akan terus melanjutkan pembangunan distribution center baru seluas 36.000 meter persegi pada lahan seluas 60.000 meter persegi di Jawa Barat. Distribution center tersebut berlokasi di kawasan Delta Silekan 8, Cikarang yang ditargetkan dapat beroperasi di kuartal 4 2024. Sementara itu, pada semester 1 2024 ini, YMPC mengantongi pendapatan 1,43 triliun rupiah naik di bis 3,23 persen secara year-on-year. Berbagai sumber, IDX Channel. Terima kasih telah menonton!